Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar Kemarin kita udah bahas tuh ya Xiaomi CV4 Pro Yang ngebawa kamera leka ke lini smartphone mid-range nya Xiaomi Dan juga pake chipset terbaru tuh Snapdragon 8S Gen 3 Nah, sekarang ada lagi nih Redmi Turbo 3 Sama chipsetnya pake Snapdragon 8S Gen 3 juga Berarti secara performa sih ini mirip ya Si Redmi Turbo 3 dengan CV4 Pro Secara performa ya Kalau kamera sih mungkin masih bagusan CV ya Karena itu dia udah pake Embel-embelnya si leka Tapi ngomong-ngomong ini adalah Jika bakal dari si Poco F6 ya Si Redmi Turbo 3 ini Tapi secara nama saya lebih suka pake turbo ya Kayaknya gimana gitu ya Turbo Yaudah deh, langsung aja kita bahasin Redmi Turbo 3 ini Lego Oke, jadi ini dia boxnya dari Redmi Turbo 3 Kalau dari boxnya sih saya suka ya Boxnya kayaknya ini beda dari yang versi-versi sebelumnya deh Yang ini boxnya hitam Terus ada garis-garis samar-samar gitu guys Keliatan keren sih Atusnya Redmi Turbo 3 yang pernah cahaya tuh Warna-warni Dan dipamerin nih Powered by Xiaomi HyperOS Mantap juga ya Di bagian belakang gak ada informasi apa-apa Dan ini saya ambil yang varian RAM 16GB Internal storage-nya 1TB Ini saya ambil yang warna silver kalau gak salah Oke, langsung aja kita buka Mantap Ya Redmi Turbo 3 Gila, keren Saya suka loh ini boxnya nih Beneran deh Daripada ngebawa nama Poco F6 gitu Saya lebih suka ada turbo-turbo gitu guys ya Oke, jadi ini dia Ada box yang berisikan pasti SIM trayektor Ya kan? Seperti biasa Ya, kemudian disini ada Buku panduan singkat Kemudian disini ada juga casing Soft case casing Tapi ini bukan bening ya Tapi dia kayak semacam warna hitam Ini karet sih Ini karet ya Polos Warna Abu-abu gelap polos Disini ada tulisan redmi mengkilat Dan di bagian belakangnya ini kayak ada garis-garis Gutul-gutul gitu guys Disini ada tulisan itu Redmi Mantap Saya lebih suka nih Karena gak pake soft case bening ya Ngebolsenin soft case bening Oke, smartphone ini kita taruh dulu disini Kita lihat di dalam boxnya ini Dapet apa lagi ya Oke, dapet Kepala charger 90W Mantap Kemudian disini tentu dapet kabel charger Yang udah type C Dan warnanya orange Mantap Udah gak ada apa-apa lagi guys Langsung aja kita bahas ke smartphone-nya Redmi turbo 3 nih Kayak gimana sih Yuk langsung kita pelorotin Iya Redmi turbo 3 Wih Die Yup Stickernya ketak-letak dulu deh Iya Oke Jadi ini dia Redmi turbo Hmm Secara desain kok mirip sama redmi note 13 series ya Kok redmi note 13 series disini ada garis ini Kita lihat Terus mau dan yang pro ada garis disini juga Ini kenapa gak menghadirkan suatu desain yang bener-bener baru ya Tapi kalau diperhatiin sih modul kameranya beda sih Walaupun sama-sama bulat Yang ini kayaknya lebih gede ya Tapi modul kameranya gede Kalau diperhatiin lagi sih kameranya cili-cili ya Yang ini bukan kamera guys ya Yang ini LED flash melingkar gini Ada dua nih LED flashnya Nah kita nyalain apakah bener-bener dua apa satu Oke sebelum lanjut soal desain Kita lihat dulu SIM tray yang dipakai Redmi Turbo 3 ini Mantep nih Namanya kok suka ya Saya ngomongnya turbo Dia pake slot SIM tray nya Model sandwich Dual nano SIM gak nyediain slot micro SD Oke kita bahas dari sisi sini guys Terdapat tombol power on off Tombol volume pengenang suara Dan ini frame nya dia ngotak ya Ujungnya rounded Kemudian di bagian atas ini Yes lengkap Ada microphone Infrared blaster Speaker Speaker Jadi ada dua speaker stereo nih guys Kemudian disini polosnya gak ada apa-apa ya Dan di bagian bawah ini ada Speaker Port type C Microphone Dan slot SIM tray Yang udah kita buka tadi Dan di bagian belakang ini Ada dua buah kamera Dua LED flash Dan tulisannya Redmi Disini juga ada Kamera selfie Dan ada earpiece nya Oke Secara look sih Simple Cuman ini Build quality nya Bagus guys Enggak kacangan bukan plastik Bukan juga aluminium yang murahan Ini keren Solid banget di tangan Tuh warnanya juga keren loh Tuh Warnanya juga keren cuy Wuhh Ngotak Eh deh 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 Hampir jatuh Kalau jatuh kan Gimana Eh Aduh Oke Jadi Kita langsung nyalain aja deh Hehehe Hup Redmi Powered by Android Is Keren cuy Yuk kita lihat Tampilan screen lock nya Wow Wow Bezel nya guys Tipis banget guys Kiri kanan atas bawah Wah Keren sih Lihat nih Bezel nya Wuhh Indah sekali ini Si Redmi Turbo 3 nya Kita masuk ke home screen Oke Iya Kita lihat ke bagian menu My device Dia pakai Xiaomi Hyper OS 1.0 1.6 1.0 Oke Nanti kita bahas spesifikasinya ya Pas di Antutu juga Nah Jadi si Redmi Turbo 3 ini memiliki dimensi dengan panjang 160,5 mm Lebar 7,4 mm Dengan tebalan 7,8 mm Dengan berat 179 gram Nah Ini termasuk kategori smartphone yang gak berat ya Enteng nih guys Enteng cuman berasa solid ya Enteng tapi solid ya guys ya Dan dia juga memiliki bentang layar 6,67 inch Dengan jenis layar AMOLED Dan 120Hz refresh rate nya Resolusi layarnya 1220 x 2712 pixel Dengan Corning Gorilla Glass Victus Mantap ya Nah kita sekarang masuk ke benchmark Untuk Antutu benchmark dari Redmi Turbo 3 Mendapatkan skor 1.661.255 Oke kita lihat nih speknya Dia pakai chipsetnya Snapdragon Snapdragon 8S Gen 3 GPU nya Adreno 735 Dan untuk baterai nya sendiri Ini adalah 5000 mAh Oke mantap Untuk konduktivitas nya Dia udah ada GPS Wifi 6 Bluetooth 5.4 MFC Fingerprint ada Biometric test juga ada Mantap Termasuk infrared blaster ya Kemudian untuk GPU Mac Benchmark nya Mencapai skor 1.504.800 Gelar Mac nya lengseng nih ya guys ya Dan untuk Geekbench 6 nya Untuk single core nya 1.499 Multi core nya 4.506 Dan untuk 3D Mac nya Kita lihat Slingshot Max out White life nya Max out Solar Bay 4745 Udah deh langsung aja kita main game Genshin Impact Iya Iya Nah ini udah masuk ke gamenya Genshin Impact Tapi sebelum mulai Saya kasih lihat nih guys Untuk settingan game turbo nya Udah saya maksimalin ya Biar main gamenya Lebih keren lagi Oke langsung kita mulai Kalau gak jadi speakernya Kayak kurang keras ya Walaupun ini stereo Nah udah masuk ke gamenya Genshin Impact Kita lihat Widih Tajem banget Smooth banget Zeng 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 Wow Ini saya main game Genshin Impact ya Dengan settingan Grafiknya rata kanan ya High high highest 60 fps Oke langsung aja Kita cari musuhnya nih Halo Hei musuhnya mana Itu disana kayaknya ada musuh ya Halo Ini dia terbang cuy Di atas Dia di atas cuy Hei Banyak Saya pakai serigala loh Saya pakai serigala loh Ayo loh Ayo loh Ayo sini sini Kroyokan Ayo kroyokan Sini Waduh Waduh Saya mati Bentar lagi nih Saya mati Bentar lagi Lari 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 aja Lari Itu darahnya udah mau abis Darahnya udah mau abis ya Ayo Ayo di kroyok cuy Eh ternyata Speakernya keras juga ya Ternyata speakernya keras juga Tuh Speakernya keras juga guys Ini dikejar tuh Dikejar 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 Ini ada musuh lagi disitu Gila bener sih Waduh Itu si babon lagi Udah ngumpet sini aja deh Oke guys Jadi sama tim saya udah dites nih FPSnya Memainkan game Genshin Impact Dengan settingan highest 60 fps Selama 10 menit Dengan game turbo aktif Di mode performance Bisa lancar dan cukup stabil Kita mainkan di 55 hingga 60 fps Dengan fps rata-rata di 59 fps Dan fps terendah di 50 fps Saat kondisi bertemu banyak musuh Dan suhu maksimal saat kita tes Mencapai 42 derajat celsius Mancap ya Nah untuk game PUBG Mobile Di Redmi Turbo 3 ini Bisa kita lihat settingan grafiknya Di grafik smooth Frame rate-nya extreme nih guys Kemudian kita aktifin Gyroscope-nya ya Udah Langsung aja kita mainin Jebret Ini guys udah masuk ke gamenya PUBG Mobile Gyroscope-nya aman ya guys Dan Oke jadi sama tim saya juga udah dites FPSnya Memainkan game PUBG Mobile Dengan settingan grafik smooth Frame rate-nya extreme Sekitar 5 menitan Di mode arena Untuk settingan ini Maksimal fps di 60 fps Dengan fps rata-rata Saat kita coba di 59 fps Dan fps terendah Hanya di 53 fps Dengan maksimal suhu Di 40 derajat celsius Hmm Jadi mantap Gak ada kendala nih guys ya Buat main game PUBG Mobile Dan Genshin Impact Di Redmi Turbo 3 ini Mantap Nah untuk GFX Bench Dari Redmi Turbo 3 ini Aztec Ruin OpenGL High tier-nya 51 fps Aztec Ruin Vulkan High tier-nya 52 fps 1080p Card Chess Offscreen-nya 91 fps 1080p Manhattan Offscreen-nya 221 fps T-Rex Offscreen-nya 419 fps Dan performa CPU Saat kita menggunakan Aplikasi CPU Troting test selama 20 menit Mendapatkan performa rata-rata Di 91% Dengan performa maksimal Di 90% Bisa bertahan dan stabil Dari menit awal Sampai ke menit 15 Lalu di menit berikutnya Performa tidak stabil Di 80 hingga 90% Untuk Touch Sampling Rate-nya Kita tes dengan Aplikasi Touch Sampling Rate Tester Untuk Input Event Infock Rate-nya Di 131 Hz Dan Historical Movement Rate-nya Di 152 Hz Dengan maksimal mencapai 333 Hz Pemakaian baterai Di Redmi Turbo 3 ini Disettingan layar maksimal 120 Hz Kita pakai untuk menonton video Dengan kualitas 1080p Sekitar 20 menit Baterai berkurang 2% Dari 75 turun ke 73% Berikutnya kita gunakan Scrolling-scrolling TikTok dan Instagram Kurang lebih 20 menit Dan baterai berkurang 4% Dari 70 turun ke 66% Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile Kurang lebih 20 menit Baterai berkurang 10% Dari 65 turun ke 55% Nah sekarang kita bahas Kamera dari Redmi Turbo 3 ini guys Nah Kita cek dulu ya Ini LED flashnya Ternyata benar ya Ada 2 nih Kiri dan kanan Hmm Mantap Jadi Redmi Turbo 3 ini Memiliki 2 buah kamera belakang Yang terdiri dari 50MP f1.6 Untuk lensa utama Dan ada 8MP ultrawide Kemudian lensa depannya ini Ternyata 20MP guys F2.2 Yuk kita lihat Hasil contoh Jumlah foto dan decode video Dari Redmi Turbo 3 ini Sebagai Berikut Ya guys Sekarang saya lingrekam Pakai kamera belakang Udah di Redmi Turbo 3 Formatnya Full HD 30fps Dan Kalau saya lihat di layar Ini Anteng banget ya Kita lihat ke atas Kita bisa Robah ke lensa Ultra Wide gak nih Oh Gak bisa Coba kita matiin dulu ya Bisa gak Jebret Jadi bisa di robah Kelensa Ultra Wide Tapi Matiin dulu ya Rekod videonya Baru dinyalain lagi Baru bisa Ke lensa Ultra Wide Kita coba ya Sambil lari Hop 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 Ya Smooth ya Mantap cuy Ya kembali ke lensa Normal 1x Formatnya Full HD 60fps Dan Masih sama ya Smooth Dan Lihat nih guys Warnanya Tajem Dan kental ya Ijo Lihat tuh guys Tekstur Temboknya Mantep nih tuh Wih Bagus guys Warnanya Dimensinya Si Redmi Turbo 3 Ini membuat Ulah ya Jebret 4K 60fps Kita lihat Apakah Tetap stabil sih Cuma agak sedikit Ada dikit Goyangnya Tapi tetap stabil sih Tetap stabil loh Wow Warnanya juga tetap Cerah Tajem Gitu ya Wuh Mantap cuy Coba kalau kita Zoom ya Wow Wow Oke Kita back lagi Wow Mantap Nah ini Pek kamera depan Dari Redmi Turbo 3 Formatnya Full HD 30fps Tangan saya segini Gimana Kalau saya lihat di layar Kayaknya sih Anteng nih Cuma nanti kita lihat Hasil akhir di komputer Seperti apa Tuh Bagus guys Wajah saya jelas Ini Bangunan juga jelas Kalau awan Gimana Oke Oke Mantap sih Lihat Video-video Warnanya natural Di beratnya ini Full HD 60fps Tidak bisa di 4K Sayangnya ya Cuman ya Lumayan lah ya Full HD 60fps nih Wuh Mantap Nah sekarang Kita tes Sensor finger printnya Yang ada Di layar ini Dan ini Proses perekaman Sidik jari Sejauh ini Oke Mental sekali Tadi ya Ya Tidak mental lagi Asal kita Pindah-pindahin aja Jari-jarinya ya Jangan di tempat yang sama terus Done Oke Sekarang saya mau Sekalian Face unlocknya Proses perekaman wajah Iya Tengok kiri Kanan Atas Bawah Ya Sukses Kita mulai nih Kita mulai nih Dari sensor finger pin Lunjuk Gak mau Tengah gak mau Jempol Iya Dia mau Kita diamkan Layarnya biarin off Kita touch Dia masuk Sekarang Cobain Fast unlock Oke Cepet Intip Mantap Eh guys Kalau kamu mau beli smartphone Beli aja di blibli guys Kenapa? Karena di blibli itu kamu bisa tuker tambah Dengan hape lama kamu Udah gitu kamu bisa menikmati cicilan layanan 0% Hingga 24 bulan tanpa biaya admin Nah kesimpulan saya sama Redmi Turbo 3 ini adalah pertama soal desain Sebenarnya desainnya simple aja Gak terlalu istimewa Apalagi agak-agak mirip sama Redmi Note 13 series Jadi kayak Hmm gitu ya Cuma kalau diperhatiin lagi Ini sih Good quality nya bagus Jadi kebantu sama good quality yang bagus Walaupun desainnya simple Kemudian untuk performa sih Gak ada masalah dengan chipset Snapdragon 8S Gentry nya ya Dia bisa memainkan game Genshin Impact Di settingan 60 fps highest Itu fps rata-ratanya bisa di 55 hingga 60 fps Stabil tuh guys Dan di PUBG Mobile juga bisa di 59 fps Jadi gak terlalu masalah juga Tempat ratunya juga sebatas 40 hingga 41 derajat celcius aja Dan untuk kameranya sih Saya bilang ini bagus Cuma kayak Ya kurang spesial aja Untuk bokehannya rapi Bagus Terus untuk foto normalnya juga detil Warnanya mencerah gitu ya Vivid banget Kemudian Smooth juga gitu ya Cuma kalau dibandingin kameranya sama Yang ini Yang ini si V4 ini Waduh Nih guys Dari segi desain aja udah beda ya Beda ya Nih yang ini Si V4 ini harganya sekitar 7,7 jutaan Menyentuh hampir 8 juta lah Kalau yang ini Redmi Turbo 3 ini cuman 6,2 jutaan aja Jadi memang terpaut sedikit agak beda Gak jauh sih ya Dari segi harga Memang Untuk kualitas kamera Tentu yang ada lekanya ini Yang bagus banget Apalagi bokehannya tuh bisa Hmm Keliatan banget cuy Dimensinya Terus lalu ini gak enaknya apa sih Gak enaknya kayaknya gak ada ya Tapi paling gak ada jack audio nih Kemudian Dual speakernya kayak kurang lantang Tapi Iya gak pelan-pelan juga Tapi kayak kurang Kurang lantang aja gitu Bezelnya bagus Tipis ya Udah sih Ya paling kalau ini masuk Jadi Poco F6 Ya teman Kalau saya sih saranin Mendingan bawa-bawa nama Turbo deh Keren Ya gak Menurut kamu gimana Oke guys Demikian video mengenai Redmi Turbo 3 ini Semoga bisa menambah wawasan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye